Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka dari itu, dalam hal membangun rumah Allah, kita dituntut untuk berpikir dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita-kita-citakan. Seperti umat di Stasi Linggam ini, yang kekompakan umat yang sungguh sangat luar biasa, baik itu material maupun non-material. Dan yang sangat terima adalah WKRI Stasi Linggam Permaini, yang begitu kompak menyelesaikan pembangunan gereja ini. Dan sekaligus juga pemberkatan gereja yang dilakukan oleh Wakil Kuskupan Sintang, Bapak Pikjen Kuskupan Sintang, Pastor Leonardus Mio DR. Sebagai Pastor Paroki di sini, saya menyampaikan banyak terima kasih. Sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian yang telah memenuhi undangan panitia untuk datang guna menyaksikan secara bersama-sama pemberkatan gereja Santo Yosef Linggam dan juga sekaligus juga peresmian yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini, Bapak Camat Kayan Hilir. Pertama, saya mengucapkan selamat atas pembekatan gereja ini. Dan mudah-mudahan gereja, saya tidak membayangkan gereja ini sebesar ini, tadi saya pikir kecil-kecil, karena itu panggil saya untuk memberkati. Biasa yang kecil-kecil itu bagian saya. Saya mencoba saja yang besar, selamat mudah-mudahan gereja ini digunakan dengan baik. Layar kedua adalah terima kasih kepada pemerintah bagaimanapun telah membantu dalam di wilayah ini, maka terima kasih mudah-mudahan kerjasama antara gereja dan pemerintah itu terus-menerus berjalan dengan baik. Ini suatu kebanggaan bagi kita, dan itu yang diharapkan oleh kita, dan artinya bukan berarti gereja kesukupan tidak berbuat sesuatu, tapi prioritas gereja adalah itulah kita, di mana yang kurang mampu akan dibantu oleh yang mampu dengan caranya. Dan oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada umat semua yang ada di sini, telah selesai membangun gereja ini. Sekali lagi, mudah-mudahan gereja ini digunakan, membangun gereja ini lebih gampang, tapi mengisinya, memeliharanya itu yang tidak gampang. Itu harus perjuangan, kerjasama dengan baik, dan mudah-mudahan ini bisa tersana. Itu harapan saya. Anak nanti akan membawa ke rumah Bu Marta.